Tiga pelaku penikaman seorang jurnalis di Baubau, Sulawesi Tenggara ditangkap. Seorang pejabat pemerintah daerah Buton Selatan menjadi otak penganiayaan dengan membayar pereman lantaran kesal dengan hasil liputan korban yang memojokkan dirinya terlibat korupsi. Aparat pures Baubau akhirnya menangkap tiga pelaku penganiayaan Irfan Ihwan, seorang jurnalis media online Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Seorang ASN yang menjabat sekretaris salah satu dinas di pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan berinisial DH 44 tahun menjadi otak penganiayaan ini. Sementara dua pelaku lain, JN 40 tahun dan K25 tahun merupakan eksekutor yang disewa DH. Di hadapan polisi, DH mengaku sakit hati pada korban yang kerap memberitakan kasus dugaan korupsi, proyek bandara kargo di Kabupaten Buton Selatan yang dianggap menurutkan posisinya. Peningkaman tersebut untuk memberi pelajaran kepada korban agar tidak lagi meneruskan liputannya. Polisi mengungkapkan para pelaku sudah mempelajari situasi di lingkungan sekitar rumah korban. Polisi juga menemukan bukti transfer uang sebesar 2 juta rupiah kepada dua eksekutor dari pelaku DH. Jadi sebenarnya ada dua eksekutor, dan satu adalah manmaker ini. Jadi dari manmaker ini kami mendapatkan bahwa yang bersahkutan, yaitu korban, selalu memberitakan hal-hal yang memberatkan daripada pemerintah daerah. Dan hal itu sangat tidak disukai oleh DH, pelaku daripada manmaker tersebut. Saat ini ketiga pelaku mendekat di sel tahanan Pores Baubau. Ketiganya di jelat pasar pengenayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya, LN Irfan Wizar, seorang wartawan media online di Kota Baubau, Sausia Tenggara, ditikam orang tak dikenal di depan rumahnya, Kelurahan Waru Rumah, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau-Bau. Peningkaman terjadi pagi hari, saat Irfan baru saja tiba di depan rumah bersama istrinya. Korban terluka pada lengan kiri dan kanan bagian belakang, dan harus mendapatkan 40 jahitan. Korban mengaku mendapat ancaman dari Oknum Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Buton Selatan melalui pesan WhatsApp pada 5 Juli lalu. Pengacaman ini datang setelah memberitakan kasus dugaan korupsi bandara kargo Buton Selatan yang saat ini tengah ditangani kejaksaan negeri Buton.